Alhamdulillah Ya firman Tuhan berkata seperti ini Ketika Yesus mendarat ia melihat sejumlah besar orang banyak Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka Sudah saudara Jadi pada waktu Yesus sementara berjalan Banyak orang yang mengikuti Murid-murid pun ikut bersama dengan Yesus Karena mereka tahu bahwa mengikut Yesus itu Mereka akan melihat mujisa Tuhan Mereka akan diberkati Ada banyak hal yang mereka terima Lihat dari apa yang Yesus lakukan Selama ada di muka bumi Kalau kita baca mulai ayat yang ke Ayat 31 Lalu ia berkata kepada mereka Marilah ke tempat yang sunyi Supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika Sebab mereka Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang Dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat Jadi pada waktu Yesus berada di dunia ini Pada waktu Yesus Masa ada di dunia Ada begitu banyak pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Baik menyembuhkan orang sakit Bahkan membangkitkan orang mati Alkitab mencatat sampai-sampai makan pun Agak terganggu Karena begitu banyak orang yang mengikuti Yesus Sebab mereka sudah tahu bahwa Yesus pembuat mujizat Mereka sudah tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan Mereka sudah tahu bahwa Yesus sanggup mencukupi kebutuhan keperluan Bahkan yang terutama Mereka ikut Yesus Supaya kebutuhan rohani mereka Itu tercukupi Haleluya Kebutuhan rohani Mereka sudah pasti tahu bahwa Kebutuhan Materi Soal makan Pakaian Pasti dicukupi oleh Tuhan Tetapi yang mereka inginkan lebih itu Yaitu Makanan rohani Kebutuhan rohani Haleluya Makanya mereka tidak mau berhenti untuk ikut Yesus Sampai waktu Yesus pengen beristirahat Alkitab berkata Makan pun Agak terganggu Karena begitu banyak orang Yang mengikuti Sampai-sampai mau makan Sudah gak sempat Haleluya Waktu jaman Yesus Karena mereka sudah tahu Yesus ini Pembuat mujizat Yesus ini berkuasa Mereka terus mengikuti Yesus Haleluya Sampai pada ayat yang ke-34 Kalau kita baca tadi Dikatakan Ketika Yesus Mendarat Ia melihat sejumlah besar orang Kalau jaman sekarang Jaman milenial Sudah viral Jaman viralisasi Sekarang kan begitu Apa-apa yang gak bisa diviralkan Mereka buat supaya viral Yesus 5 ribu orang ikuti Itu firman Tuhan katakan Baru laki-laki Belum ada ibu-ibu Dan anak-anak Dalam satu hari Mereka ikuti Yesus Ayat 34 Ketika Mendarat Ia melihat sejumlah orang banyak Maka tergeraklah Tergeraklah Hatinya oleh belas kasihan Karena Kepada mereka Wow Kasian Melihat begitu Banyak orang yang Datang Mengikuti Mengikuti Yesus Bahkan kalimat selanjutnya Berkata begini Karena mereka Seperti domba Yang tidak Mempunyai Gembala Disinggung Disinggung Tentang domba Yang gak punya Penggembalaan Saya senang sekali Sudara sekalipun Tidak begitu banyak Tetapi Sudara Senang di tempat ini Karena ada Penggembalaan Amin Haleluya Ada pesan Tuhan Sebelum Dia naik Ke sorga Dalam kisah Rasul Fasal yang Pertama Coba kita buka dulu Ayat itu Ayat 4 Karena Ayat ini Menyinggung Tentang domba Yang Seperti Kehilangan Gembalanya Pada suatu hari Ketika ia makan Bersama-sama Dengan mereka Ia melarang Mereka Meninggalkan Yerusalem Dalam kisah Rasul Fasal yang Pertama Ayat 4 Lalu Apa selanjutnya Dan Menyuruh Mereka Tinggal Disitu Haleluya Tinggal Disitu Dimana Di tempat Engkau Pernah Diberkati Di tempat Dimana Engkau Pernah Dipulikan Dimana Engkau Pernah Didoakan Dulunya Yang gak Punya Pekerjaan Dapat Pekerjaan Tempat Dimana Engkau Menikmati Anugerah Tuhan Jangan Kemana-mana Ada Pesan Yesus Haleluya Sekalipun Sedikit Tidak Banyak kan Waktu itu Yang bertahan Di kamar Loteng Yerusalem Tidak Banyak Dari Sekian Banyak Orang Yang Mengikuti Yesus Termasuk 5.000 Sisanya Berapa Sisa Orang Yang ada Di Loteng Yerusalem 120 120 Dari 5.000 Laki-laki Yang ikut Yesus Tapi Yang bertahan Berapa 120 Sudara Bisa Baca Haleluya Tidak Tidak Alkitab Berkata Banyak Yang terpanggil Tetapi Yang keras Sedikit Yang dipilih Seperti Domba Yang Kehilangan Gembalanya Tidak Tidak Tau Kemana Tetapi Saya Percaya Semua Kita Yang ada Di Tempat Ini Baik Yang Hadir Maupun Sudara-sudara Yang Menikmati Menyaksikan Lewat Livestreaming Pada Hari Ini Sama-sama Kita Bertahan Sampai Waktunya Tuhan Datang Ini Tanggung Jawab Dari Yesus Ketika Dia Melihat Orang-orang Yang Mengikuti Yesus Seperti Domba-domba Yang Kehilangan Gembalanya Untuk Itu Dalam Ayat 34 Dari Markus Fasal Yang Keenam Haleluya Ketika Yesus Mendarat Dia Melihat Sejumlah Besar Orang Banyak Maka Tergerak Lah Hatinya Oleh Belas Kasihan Kepada Mereka Namanya Top Leader Nama Juga Gembala Nama Juga Pemimpin Nggak Mau Dibiarin Kami Gembala Nggak Mau Biarin Saudara Tersesat Di jalan Makanya Kami Terus Panggil Telepon Kasih Tau Informasi Bahwa Seperti Ini Yang Diinginkan Oleh Tuhan Haleluya Mau Selamat Ini Jalannya Mau Diberkati Ini Kuncinya Haleluya Mulailah Ia Mengajarkan Banyak Hal Kepada Mereka Sama Sebagai Gembala Begitu Mengajarkan Banyak Hal Kami Ajarkan Supaya Saudara Melakukan Yang Berkenan Yang Terbaik Di hadapan Tuhan Baik Dalam Ibadah Pujian Sembah Soal Persembahan Soal Perpuluhan Ya kan Kami Ajarin Kenapa Kami Tidak Mau Saudara Akan Tersesat Kalau Tidak Ada Penggembalaan Kan Begitu Dia Kemana Mana Terserah Dia Mau Kasih Terserah Dia Mau Buat Apa Tapi Kalau Orang Yang Punya Penggembalaan Jiwa-jiwa Jemaat Yang Punya Gembala Dia Pasti Tau Ada Pelajarannya Haleluya Karena Itu Pelajaran Kebenaran Firman Tuhan Nah Mari Kita Melihat Haleluya Ayat 35 Ayat 35 Markus Pasal 6 Ayat 35 Lanjut Pada Waktu Hari Sudah Mulai Malam Datanglah Murid-muridnya Kepadanya Dan Berkata Tempat Ini Sunyi Dan Hari Sudah Mulai Malam Lanjut Ayat 36 Surulah Mereka Pergi Sudara Perhatikan Kalimat Ini Ini Murid-murid Murid-murid Bilang Sama Yesus Hari Sudah Hampir Malam Bagaimana Caranya Apa yang Mereka Sampaikan Kepada Yesus Surulah Mereka Pergi Supaya Mereka Dapat Membeli Makanan Di Desa Desa Dan Di Kampung Kampung Di Sekitar Ini Haleluya Ini Murid-murid Yang Harusnya Tanggung Jawab Jiwa-jiwa Tanggung Jawab Pengikut Tanggung Jawab Jemaat Tanggung Jawab Domba Adalah Pelayan Ini Tanggung Jawab Kita Sebagai Pelayan-pelayan Haleluya Jangan Biarkan Jangan Abaikan Tanggung Jawab Itu Kita Yang Harus Kasih Makan Saudara Yang Harus Perhatikan Jiwa-jiwa Yang Ada Di Luar Sana Kenapa Tanggung Jawab Kita Yesus Melakukan Itu Yang Harusnya Murid-murid Punya Tanggung Jawab Untuk Memberi Makan Murid-murid 5.000 Orang Yang Ikut Ini Jonas 6.8 Dan 9.8 Seorang Dari Murid-muridnya Yaitu Andreas Saudara Simon Petrus Berkata Kepadanya Kepada Yesus Karena Yesus Sudah Bilang Harus Kalian Yang Bertanggung Jawab Mau Dapat Dimana Makanan Itu Kalau Saudara Baca Markus Fasal 6 Ayat 35 Dan Seterusnya Tetapi Kita Lihat Ayat Yohanes Fasal 6 Ayat Yang Kedelapan Tadi Ayat Yang Kesembilan Sekarang Disini Ada Seorang Anak Yang Mempunyai Lima Roti Jelai Dan Dua Ikan Perhatikan Perhatikan Kalimat Ini Tetapi Apakah Artinya Itu Untuk Orang Sebanyak Ini Ternyata Di himpunan 5.000 Orang Laki-laki Saya Tidak Tahu Anak Ini Dihitung Atau Tidak Jangan Jangan Tidak Dihitung Berarti Ada Banyak Anak Kali Ini Kita Belajar Dari Seorang Anak Yang Punya Lima Roti Dan Dua Ikan Haleluya Namanya Juga Anak Anak Bawa Roti Segimana Besar Ikan Secukupnya Pasti Ikan Lebih Sedikit Dari Roti Makanan Pokoknya Belajar Belajar Dari Anak Kecil Ini Pertama Yang Kita Harus Belajar Dari Anak Ini Anak Ini Setia Ikut Yesus Wow Dia Dia setia Dia rajin Dimana Yesus Berada Mereka Dengan Lima Ribu Laki Laki Terus Ikut Yesus Sampai Sampai Pada Waktu Yesus Mau Pergi Beristirahat Mereka Tetap Ikut Yesus Kita Tarik Kesimpulan Pertama Anak Ini Setia Ikut Yesus Kenapa Karena Dia tahu Yesus Adalah Juru Selamat Kita Bersyukur Anak Anak Kita Yang Ada Yang Melayani Baik Di Musik Di Rebana Luar Biasa Dari Kecil Mereka Sudah Dididik Untuk Ikut Yesus Sudah Dididik Supaya Mereka Berbicara Seperti Yesus Sudah Dididik Supaya Mereka Bergaul Seperti Yesus Sudah Dididik Supaya Mereka Tetap Meyakini Bahwa Yesus Adalah Juru Selamat Sangat Bagus Kali Jangan Sampai Ada Orang Tua Marah Marah Anak Anak Kalau Mau Datang Di Gereja Bahaya Lebih Baik Disuruh Mau Main Kemana Datang Aja Ke Gang Dua Nomor Lima Mau Ngapain Disana Pokoknya Datang Kesini Aja Mau Belajar Keyboard Mau Belajar Musik Mau Latihan Rebana Kita Akan Mulai Hari Rabu Haleluya Lebih Baik Anak Anak Ada Dalam Himpunan Orang Orang Yang Mengikuti Yesus Amen Apakah Sudara Masih Tergolong Dalam Bilangan Orang Orang Yang Mengikuti Yesus Haleluya Apakah Sudara Masih Terhimpun Dalam Himpunan Orang Banyak Yang Terus Mengikuti Yesus Dan Mendengarkan Ajaran Firman Tuhan Matius 24 Ayat 13 Firman Tuhan Berkata Seperti Ini Tetapi Orang Yang Bertahan Yang Setia Mengikuti Yesus Sampai Pada Kesudahannya Sama-sama Katakan Baca Sama-sama Satu Dari Tiga Akan Selamat Itu Janji Tuhan Haleluya Nanti kita Satu Waktu Kita Akan Pelajari Orang-orang Yang Bagaimana Yang Bertahan Orang-orang Yang Bagaimana Yang Bertahan Sampai Pada Kesudahan Yang Akan Menikmati Keselamatan Lukas 21 S19 Berkata Kalau Kamu Tetap Bertahan Bertahan Dalam hal Apa Ikut Yesus Melayani Tuhan Kamu Akan Memper Oleh Hidup Mu Apa Maksudnya Hidup Itu Hidup Yang Kekal Keselamatan Akan Menjadi Bagian Kita Tuhan Tolong Kita Semuanya Haleluya Bagian Kedua Kita Belajar Dari Anak Kecil Ini Apa Yang Dia Lakukan Selain Dia Setia Ikut Yesus Dalam Himpunan Orang Banyak Yang Terus Selalu Setia Mengikut Yesus Hal Kedua Dia Rela Mengorbankan Hak Miliknya Haleluya Dia Korbankan Yang Dia Bawa Lima Roti Dan Dua Ikan Cukup Untuk Dia Dia Juga Pasti Tahu Bahwa Om Tante Tantanya Opa Opa Oma Mungkin Yang Ikut Atau Saudara Saudaranya Bapak Ibu Ibu Yang Ikut Pasti Ada Bekal Dan Saya Percaya Orang Tua Yang Bertanggung Jawab Atas Anak Ini Yang Menyiapkan Bekal Untuk Anak Ini Memang Begitu Orang Tua Ikut Yesus Soalnya Haleluya Dipersiapkan Anak Anak Amen 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 Bertanggung Jawab Orang Tua Yang Bertanggung Jawab Mempersiapkan Anak Anak Untuk Datang Beribadah Untuk Datang Melayani Tuhan Puji Tuhan Haleluya Dia Bawa Lima Roti Dan Dua Ikan Eh Waktunya Makan Waduh Harusnya Mungkin Saja Saya Gak Tau Dia Lagi Ngapain Ya Kalau Mau Bikin Drama Boleh Juga Sih Udah Siap Buka Lima Roti Dan Sudah Duduk Bersilah Mungkin Karena Firman Tuhan Katakan Yesus Menyuruh Murid Murid Yang Pengikut Duduk Duduk Di bawah Tidak pakai Kasur Tidak pakai Kursi Lima Rubuh Kursi Mau ambil Dari mana Zaman itu Pasti Dia duduk Waduh Apalagi Anak-anakan Paling Rame Hore Dia langsung Lari Duduk Bersilah Buka Dofomanya Bekalnya Waktu Buka Lima Roti Dan Dua Ikan Salah Satu Dari Murid Yesus Dia Datang Lapor Kenapa Karena Mereka Nggak Mungkin Untuk Pergi Belanja Jonas 6 8 Nggak Mungkin Pengikut-pengikutnya Akan Pergi Dan Belanja Tapi Dia Lapor Sama Yesus Disini Ada Seorang Anak Yang Mempunyai Lima Roti Jelai Dan Dua Ikan Perhatikan Kalimat Ini Lima Roti Dan Dua Ikan Dengar Apa Yang Dikatakan Andreas Tetapi Apakah Arti Itu Untuk Orang Yang Sebanyak Ini Ya Jelas Lima Roti Dua Ikan Mau Makan Lima Ribu Orang Laki-laki Itu Baru Laki-laki Yang Terhitung Belum Yang Lain Apa Arti Semua Itu Untuk Orang Yang Banyak Ini Mungkin Sudah Siap Makan Tetapi Yesus Minta Itu Waduh Coba Saudara Tes Ada Anak Lagi Siap Mau Makan Roti Satu Lalu Minta Apa Respon Anak Itu Nangis Marah Enggak Relah Kenapa Itu Haknya Sudara Memang Begitu Kalau Korban Itu Sakit Tapi Seorang Anak Ini Dalam Kesetiaan Dia Merelakan Haknya Untuk Dikorbankan Dia Relah Korbankan Haknya Alhasil Apa Bukan Cuma Lima Lagi Yang Dia Makan Lebih Dari Itu Amen Kenapa Karena Ada Ucapan Syukur Masmur 144 Ayat 3 Perhatikan Kalimat Yang Tadi Untuk Apa Makanan Sedikit Ini Untuk Orang Banyak Kecil Kelihatannya Korban Itu Tetapi Tuhan Tilik Tuhan Perhatikan Masmur 144 Ayat 3 Firman Tuhan Berkata Begini Tuhan Perhitungkan Setiap Korban Kita Ya Tuhan Apakah Manusia Itu Sehingga Engkau Memperhatikannya Dan Anak Manusia Sehingga Engkau Memperhitungkannya Tuhan Tuhan Tahu Sekecil Apapun Pengorbanan Tuhan Tahu Gembala Engkau Lihat Koordinator Engkau Lihat Pelayan Pelayan Engkau Lihat Korban Tetapi Tuhan Lihat Amen Tuhan Lihat Korban Haleluya Sama Dengan Andreas Bilang Ada Sih Lima Roti Dan Dua Ikan Tetapi Apa Artinya Untuk Orang Banyak Ini Kecil Tetapi Tuhan Tahu Kerinduan Kalau Ada Yang Siap Untuk Mengorbankan Hak Sekalipun Tuhan Berkenan Kepada Setiap Korban Kita Terhadap Setiap Apa Yang Kita Lakukan Tuhan Tuhan Sanggup Menolong Tuhan Sanggup Menjawab Setiap Kebutuhan Kita Asal Kita Sungguh Sungguh Di hadapan Tuhan Belajar Dari Dua Dari Dua Poin Anak Kecil Ini Setia Mengikut Yesus Puji Tuhan Dan Relah Berkorban Luar Biasa Hak Hak Miliknya Dikorbankan Untuk Apa Supaya Banyak Orang Menikmatinya Haleluya Ikut Yesus Dan Kedua Dari Seorang Anak Kecil Ini Dia Rela Berkorban Korban Waktu Korban Tenaga Bahkan Korban Uang Haleluya Seperti Anak Kecil Dia Berkorban Waktu Dia Berkorban Tenaga Ikut Jalan Bersama Dengan Yesus Tetapi Dia Dapat Berkat Yang Besar Alkitab Berkata Bukan Kekurangan Dari Lima Roti Dan Dua Ikan Tetapi Hasilnya Apa Berapa Hasilnya Ini Matematika Yang Tidak Ada Dalam Pelajaran Ini Matematikanya Firman Tuhan Lima Roti Dua Ikan Kasih Makan Lima Ribu Orang Sisa Berapa Mana Ada Dalam Pelajaran Seperti Itu Cuma Lima Roti Dua Ikan Kasih Makan Lima Ribu Sisanya Ternyata Ada Berapa Bakul Dua Belas Bakul Puji Tuhan Itulah Berkat Berkat Yang Berlimpah Yang Tuhan Berikan Bagi Kita Asal Kita Mau Taat Dan Setia Melakukan Kebenaran Firman Tuhan Mari kita Tundu Kepala Sudara Segala Kemuliaan Pujian Hormat Hanya Bagi Yesus Kristus Tuhan Jangan Anggap Remeh Soal Korban Sekecil Apapun Korban Tuhan Tau Sekecil Apapun Pengorbanan Yesus Tau Dan Dia Siap Membalas Dia Siap Memberkati Dengan Berlipat Kali Ganda Kepada Setiap Kita Asal Kita Dengan Yakin Sungguh Sungguh Berkorban Setia Kepada Tuhan Melakukan Yang Terbaik Terima Kasih Tuhan Segala Kemuliaan Bujian Hormat Hanya Bagi Yesus Tuhan Tuhan Baik Tuhan Sungguh Baik Bagi Saya Dan Saudara Tuhan Sungguh Baik Bagi Kita Semuanya Terima Kasih Tuhan Bapak Kami Bersyukur Buat Kebenaran Firman Tuhan Mengingatkan Kami Menjadi Satu Contoh Yang Baik Dari Seorang Anak Yang Setia Mengikut Yesus Bahkan Dalam Kesetiaannya Dia Rela Berkorban Mengorbankan Hak Miliknya Untuk Dinikmati Oleh Orang Banyak Tuhan Biarlah Kami Bisa Melakukan Hal Itu Supaya Ada Banyak Orang Di Luar Sana Terberkati Dengan Pelayanan Kami Terima Kasih Tuhan Terpuji Namamu Biarlah Kebenaran Firman Tuhan Termetrai Dalam Kehidupan Kami Untuk Menjadi Bekal Bagi Kami Untuk Kami Tetap Kuat Terus Dalam Tuhan